Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam Gimana Bapak Kepala sehat? Alhamdulillah Baik Bagaimana Ibu? Sehat Bu? Alhamdulillah baik Bapak Kunjungan Sekarang saat ini Boleh gak kalau saya pengen ngobrol-ngobrol Sama Bapak? Boleh ya Boleh Ya baik Nah kemarin Kan sudah ada edaran Pak ya yang saya edarkan Mengenai bahwa Sekolah harus memilih IKM Pak ya Kemarin itu Bapak milih nomor berapa Pak? Saya coba Kemudian Kulikulum Untuk sementara Sekolah saya Akan mengambil Nomor 1 dulu Bu Oh baik Nomor 1 ya Berarti kalau Pilih nomor 1 itu Bapak masih menggunakan Kurikulum 2013 ya Pak? Ya ya Bu Ini Karena Kalau dilihat Dari potensi Kemampuan guru-guru Ya belum begitu Paham gitu Bu Untuk kurikulum merdeka Belum banyak yang dilatih Belum banyak yang dilatih Semampuannya Tentang kurikulum merdeka Makanya Ya di Apa Soalnya gabung ya Untuk pembelajaran Mengikuti Kurikulum merdeka Tapi istinya Masih menggunakan Kurikulum 13 Ya baik Tidak apa-apa Pak Kan sesuai kemampuan Ya Pak Nah baik Berarti Bapak Untuk semester Baru ini Kurikulumnya Masih K13 Tetapi Diharuskan Menggunakan Beberapa prinsip Kurikulum merdeka Nah kira-kira Ada tantangannya Enggak Pak Ya tentu Bu Tentu banyak Tantangannya Hubungan ini Hal yang baru Itu Banyak yang harus Disesuaikan Terutama Itu kan harus Memasukkan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Nah sementara Kan kurikulum 13 Itu sudah Sudah Apa Itu Strukturnya Sudah Pasti Tidak ada Yang diganggu Jamnya Nah untuk Pengaturan Pembelajaran Itu kan jadi Masalah juga Gitu Jadi Bagaimana nanti Untuk mengatur Pelaksanaan Projek Penguatan Pelajar Pancasila Itu diantaranya Bu Ya baik Berarti Kalau boleh saya Simpulkan Tujuan kita Hari ini Ingin Menyelesaikan Bapak Bahwa Bapak Merasa ada Kendala Ketika akan Melaksanakan Ke-13 Dan Harus Melaksanakan Beberapa Kurmer Ya Kurmer Terkait Proyek Belajar Pancasila Nah Dari sana Apa saja Pak yang Sudah Bapak Upayakan Selama ini Apa yang Sudah Bapak Upayakan Untuk Sementara Coba Ini Pada Guru-guru Terutama Coba Dipelajari Yang ada Dalam Video-video Yang Menjelaskan Tentang Kurikulum Merdeka Kemudian Nanti Kita Bicarakan Bersama-sama Bagaimana Solusi terbaik Untuk Memasukkan Proyek Proyek Pelajar Pancasila Kemudian Saya Mencoba Memberikan Saran Kepada Guru-guru Dan Kepala Sekolah Atau Bukan Saran Mungkin Untuk Dibicarakan Bersama Kalau Nanti Kurikulum Merdeka Untuk Proyek Proyek Pelajar Pancasila Bagaimana Kalau dilaksanakan Seperti Halnya Ekstra Kurikuler Pramuka Atau PMR Jadi Di Luar Jam Pelajaran Yang Terdapat Dalam Kurikulum 13 Itu Di antaranya Ya Baik Berarti Kalau Boleh Saya Simpulkan Rencana Bapak Itu Pertama Menyuruh Guru-guru Untuk Nonton Video Dulu Pak Kemudian Bapak Ada Menyarankan Supaya Untuk Pelaksanaan Penguatan Proyek Pancasila Itu Diselipkan Dalam Eskul Ekstra Kurikuler Dalam Pembuatan Proyeknya Selain Itu Ada Apalagi Rencana Bapak Terkait Nanti Implementasi IKM Itu Apalagi Yang Saya Pikirkan Seperti Tadi Dan Mungkin Sebagian Sebagian Mungkin ada Yang Terintegrasi Namun Itu Kan Kalau Yang Terintegrasi Di Seluruh MAPEL Hanya Sebagian Kekil Untuk Memasukkan Dimensi Dimensi Yang Terdapat Dalam Proyek Profil Pelajar Pancasila Dan Itu Diharapkan Kepada Bapak Ibu Guru Tolonglah Dimasukkan Untuk Dimensi Dimensinya Sesuai Dengan Apa Yang Diintruksikan Berapa Dimensi Yang Harus Diselesaikan Di Apa Di Pase Yang Kita Itu SMP Itu Di Pase Dek Itu Diantaranya Kemudian Kepada Bapak Ibu Guru Diharapkan Harus Ikut Mendukung Nanti Seandainya Dilaksanakan Dalam Kegiatan Ekstra Tentu Saja Harus Ada Tim Tim Untuk Pelaksanaan Proyek Pemuatan Pelajar Pancasila Itu Semuanya Harus Ikut Membantu Terlibat Di dalamnya Untuk Untuk Mensukseskan Program Tersebut Itu Diantaranya Seperti itu Bu Ya Baik Berarti Sudah ada Dua rencana Yang pertama Bapak Mempraktekannya Itu Dimasukkan Ke Ekstra Kurikuler Proyek Pelajar Pancasilanya Rencana Kedua Bapak Mengintegrasikan Kedalam Seluruh MAPEL Dimensi Penguatan Pelajar Pancasilanya Nah Apakah ada Rencana lain Pak Di antara Dua Tadi Bapak Ah Bapak Mau masukkan Ke Ekskul Yang satu Lagi Rencana Yang kedua Gimana Kalau Diintegrasikan Dalam MAPEL Ada Rencana Yang lain Pak Kalau Rencana Yang lain Apalagi Belum Terpikir Mungkin Nanti Sambil Berjalan Insya Allah Cari Solusi Yang Kalau Ada Yang Lebih Baik Dilaksanakan Cetimang Yang dua Tadi Ya Baik Iya Pak Udah dua juga Udah luar biasa ya Pak Itu adalah sesuatu yang Mesti dipersiapkan Dengan baik ya Pak Nah Baik Kalau Saya Lihat Dari dua Alternatif Yang Bapak Ajukan Kira-kira Menurut Bapak Yang paling Sesuai Dengan Sekolah Bapak Yang mana Pak Menurut Saya Kalau Melihat Rencana Yang tadi Saya Kemukakan Kayaknya Lebih Cenderung Kegiatan Ekstra Kurikuler Ya Baik Baik Nah Tadi Salah satunya Bisa Tambahannya Yang tadi Ya Yaitu Dengan Memasukkan Di Ekstra Kurikuler Pramuka Atau PMR Itu Dimasukkan Projek Profil Pelajar Padasilanya Bisa Seperti itu Oh ya Baik Jadi Ada tiga alternatif Yang Bapak Ajukan Yang pertama Eskul Secara umum Apakah Mau dibuat Eksul Khusus Pak Ya Kemudian Yang kedua Tari Diintegrasikan Kemudian Yang ketiga Yaudah Eskul Yang ada Aja Eskul Pramuka Sama PMR Nah Baik Supaya Lebih efektif Bapak kan Harus Sesegera Memilih Ya Pak Nah Dari ketiga Itu Yang Paling Mudah Untuk Dipraktekan Di sekolah Bapak Kira-kira Yang mana Pak Yang akan Bapak Betul-betul Praktekan Ya Paling Disilipkan Masukkan Dalam Kegiatan Ekstra Kurikuler Baik Pramuka Atau PMR Itu Kalau boleh Kalau boleh Menurut Pemerintah Ya Baik Baik Ya Mungkin Kalau ada Indikator Dan Jelas Ya Pak Rancangannya Mungkin Silahkan saja Kita ajukan Ya Bapak Ajukan Baik Kalau Seboleh Saya simpulkan Intinya Dari Alternatif Alternatif Rencana Yang Bapak Rencanakan Itu Bapak Lebih Cenderung Yang Sangat Mudah Jadi Mengefektifkan Kegiatan Eskul Jadi Proyek Penguatan Pancasilanya Dimasukkan Dalam Kegiatan Eskul Pramuka Dan PMR Nah Baik Nah Itu Juga Bukan Sesuatu Yang Mudah Yang Biasanya Pramuka Seperti Ini Bapak Harus Memasukkan Di Antara Enam Dimensi Dari Mulai Beriman Sampai Berpikir Kritis Dan Kreatif Kira-kira Apa Yang Akan Bapak Lakukan Bapak Akan Berkoordinasi Dengan Siapa Saja Atau Siapa Yang Bisa Membantu Bapak Untuk Mewujudkan Keinginan Bapak Ini Selain Selain Bapak Ibu Ibu Buru Tadi Ya Tentu Saja Yang Berhubungan Langsung Dengan Kegiatan Ekstra Kurikuler Adalah Pembina Pramuka Dan Pembina PFR-nya Kemudian Tentu Saja Yang Mengatur Adalah Bagian PKS Kurikulumnya Itu Yang Mungkin Bisa Diajak Kerjasama Atau Berdiskusi Untuk Laksanaan Rencana Tadi Baik Itu Kira-kira Kapan Bapak Akan Laksanakan Sekarang Sudah Tanggal 24 Kira-kira Kapan Bapak Mau Langsung Kondisi Paling Tidak Sebelum Tahun Ajaran Baru Dimulai Harus Sudah Ada Koordinasi Habis Ada Pembicaraan Sehingga Ketika Pelaksanaan Tahun Ajaran Baru 2023 2024 Maaf 2022 2003 Jadi Bisa Dilaksanakan Awal-awal Belum Masuk Kira-kira Tanggal Berapa Tanggal 12 12 Juli Ya Baik Kesimpulannya Sudah Ya Pak Bahwa Tujuan Pertemuan Kita Hari Ini Bapak Sudah Mendapatkan Gambaran Apa Yang Bapak Lakukan Sebagai Kepala Sekolah Selamat Ya Pak Atas Apa Rencana-rencananya Mudah-mudahan Allah Berikan Kelancaran Untuk Betul-betul Bapak Memperhatikan IKM Terima kasih Dan saya juga Minta Dukungan Dan Bantuannya Dari Ibu Nanti Dalam Pelaksananya Mungkin Ada Saran-saran Atau Solusi-solusi Terbaik Bagaimana Terima kasih Kembali Ibu Ya Baik Bapak Nah Bapak Selanjutnya Pastikan Semua Peserta Sempat Jadi Coach Ayah Nama Bapak Coach Selain IKM Di sekolah Tentang Abima Badeng Usulkan Masih IKM Tapi Pembelajaran Berpusat Pada Murid Bagaimana Kan guru-guruna Masih Metodena Jaradul Jadi Abib Badeng Sebagai seorang Kepala sekolah Kumaha Sangkan Guru-gurute Mengajar Dengan Pembelajaran Yang berpusat Pada murid Gitu ya Paknya Manga Abi Coach Kepala sekolah Bapak Pengawas Siap Bapak Assalamualaikum Bu Waalaikumsalam Bapak Bagaimana Bapaknya Sekarang Alhamdulillah Bapak Pengawas Baik-baik Terima kasih Atas kunjungannya Sama-sama Terima kasih Mudah-mudahan Kita selamanya Ada dalam Lindungan Allah Amin Begini Sekarang Kita akan Berbicara Mengenai Berapa Pihak Kira-kira Menurut Ibu Yang Harus Dipersiapkan Atau Dibicarakan Dalam Kelihatan Ini Kira-kira Apa Nah Ini Bapak Terserang Saya sebagai Kepala sekolah Sekarang Sedang ada Apa ya Semacam Tantangan Sekarang kan Orang-orang Udah pada Ribut dengan Kurikulum Merdeka Pembelajaran Berpusat pada Murid Tapi Sementara Guru-guru Di sekolah Yang saya Pimpin Karena Saya baru Jadi Kepala sekolahnya Mereka Masih Cenderung Ngajarnya Itu Menggunakan Metode Konvensional Pak Duduk Diam Catat Hapal Kayak Ceramah Terus Dari awal Sampai Akhir Ngasih Tugas Ngasih Itu Gitu Bapak Oh iya Itu ya Bu Menurut Ibu Setelah Kita Mengadakan Ngobrol-ngobrol Berbicara Pada Kali ini Apa Yang Diharapkan Di Akhir Sesi Kita Oleh Karena Itu Saya Berharap Ada Solusinya Ya Pak Ada Solusi Bagaimana Supaya Guru-guru Di sekolah Saya Itu Mereka Menggunakan Model Pembelajaran Yang Berpihak Pada Murid Supaya Anak Itu Student Will Bang Tercapai Anak Belajar Nyaman Anak Belajar Bahagia Begitu Bapak Oh ya Anak Nyaman Berbahagia Dalam Belajar Iya Pak Kira-kira Ibu Sudah Melihat Kondisi Keadaan Yang real Sekarang Itu Kekuatan-kekuatan Atau Kelemahannya Seperti apa Ya Betul Pak Sebetulnya Kekuatannya Banyak Sebetulnya Guru-guru Di saya Masih pada Muda-muda Pak Masih pada Muda-muda Kemudian Sebetulnya Mereka juga Pernah Mengikuti Semacam Seminar Pak ya Seminar Pembelajaran Berpusat Pada Murid Itu Kekuatannya Mereka juga Semangat Mengikuti Seminar Tetapi Ketika Di kelas Ilmu Dari Seminarnya Memang Belum Dipakai Kayaknya Seperti itu Bapak Begitu Padahal Sudah Banyak Berlatih Mungkin Itu Terpengaruh Dengan Situasi Lama Tadi Menurut Ibu Untuk Mencapai Tadi Pembelajaran Nyaman Kemudian Berpusat Pada Anak Kira-kira Rencana Apa Yang Bisa Ibu Lakukan Atau Bisa Rencanakan Nah Karena Saya Sebagai Kepala Sekolah Baru Kayaknya Sebelum Pengennya In-house Training Cuman Saya Kan Belum Terjalin Kedekatan Sama Buru-buru Saya Pak Jadi Pertama Rencana Saya Itu Ingin Melakukan Coaching Dulu Pak Ingin Coaching Dulu Misalkan Ke Beberapa Guru Yang saya Lihat Kalau Ngajarnya Ceramah Terus Atau Hanya Ngasih Tugas Lalu Meriksa Saya akan Coaching Terlebih Dahulu Itu Pak Rencana Pertama Saya Rencana IHT Coaching Bersama Guru Guru Kemudian Apalagi Kira-kira Yang bisa Dilaksanakan Kalau Selanjutnya Ya Rencana Saya Tadi Coaching Kemudian In-house Training Selanjutnya Supervisi Pak Supervisi Ke Kelas Supaya Saya Bisa Betul-betul Secara Serius Ya Kalau Kemarin Kan Hanya Lihat Selintas Misalkan Dari Jendela Kaca Kalau Sekarang Ingin Supervisi Misalkan Dari Mulai Gimana RPP-nya Kemudian Ketika Praktik Seperti Apa Kemudian Pasca Pengamatan Seperti Apa Nah Seperti Itu Pak Ya Baik Bu Terima kasih Tadi Sudah Ada Beberapa Rencana Yang Akan Dibu Laksanakan Menjalankan Ajaran Baru Untuk Mengikuti Kurikulum Merdeka Ini Nah Dari Berapa Tadi Tiga Rencana Yang Ibu Sampaikan Yang Kira-kira Yang Paling Efektif Yang Paling Dapat Bisa Dilaksanakan Dengan Baik Kira-kira Yang Mana Nah Mungkin Tadi ya Karena Alasannya Saya Kepala Sekolah Baru Saya Ingin Ada Ikatan Emosional Dengan Guru-guru Saya Mungkin Saya Akan Melakukan Coaching Dulu Pak Coaching Kelompok Dulu Pak Misalkan Bagikan Itu juga Tidak Semua Guru Masih Menggunakan Metode Jadul Udah Yang Bagus Juga Ada Jadi Saya Akan Kumpulin Dulu Guru-guru Yang Masih Menggunakan Ya Metodenya Konvensional Saya Akan Kumpulkan Ya Ada Sekitar Delapan Guru Saya Akan Kumpulkan Kemudian Dengan Coaching Ya Dengan Coaching Saya Akan Gali Sebetulnya Mereka Itu Sebetulnya Mereka Sangat Potensial Begitu Bapak Oh Oh Ya Ini Akan Dilaksana Ibu Itu Melaksana Coaching Dengan Beberapa Guru Kira-kira Itu Memerlukan Berapa Ramai Untuk Melaksanakan Coaching Dengan Beberapa Guru Nah Karena Sifatnya Kelompok Mungkin Di Pertemuan Pertama Saya Ikat Bonding Dulu Supaya Guru-guru Merasa Nyaman Tidak Merasa Mereka Itu Kaya Superspeisi Mana EPP Nggak Kayak Gitu Tapi Nanya Dulu Saya Akan Berusaha Mempraktekan Konsep Coaching Teknik Tirta Nanti Akan Saya Tanyakan Tujuannya Kemudian Mengidentifikasi Masalahnya Apa Mereka Itu Masih Senang Hanya Cerama Saja Misalkan Kemudian Rencana Aksi Mereka Seperti Apa Kemudian Komitmennya Seperti Apa Begitu Dulu Bapak Itu Yang Dincanakan Kemudian Mulai Kapan Baik Karena Sebentar Lagi Pak Ajaran Baru Sekarang Sudah Berakhir Sudah Dibagi Rapot Insyaallah Saya Tanggal 5 Juli Sambil Persiapan Beres Saya Akan Ngobrol Secara Ringan Dulu Dengan Mereka Dan Selanjutnya Akan Dijadwalkan Gitu Bapak Baik Dan Ibu Bisa Terlaksana Baik Dan Bisa Dilaksanakan Direalisasikan Oleh Bapak Dan Ibu Buru Sehingga Apa yang Ibu Harapkan Di sekolah Ibu Itu dapat Tercapai Terima kasih ya Bu Sama Terima 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 Saya akan Siap untuk membantu Itu dibikin dulu Untuk sementara Selamat Melaksanakan aktivitas Semoga berhasil Dan Kita akhiri saja Untuk pembicaraan kali ini Dengan ucapan Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sudah paknya kita Sebagai coach sudah Sebagai coach sudah Kata bu Pastikan semua peserta Sempat jadi coach Kemudian Sudah pak sudah selesai Ibu sudah selesai Kami sudah praktek dua kali bu Alhamdulillah Kalau begitu Sambil menunggu Teman-teman yang lain Masih ada waktu 10 menit Boleh Sambil Memindahkan catatan Ke coaching notes ya Ya siap Pak Ibu Siap Karena tadi ada Pak Koni sendirian Jadinya Baru mulai Boleh ya Diketikan di Siap Siap Saya pindah dulu Ya Bu Makasih Bapak Jantan Widilep Hela Orang Lebetken Hela Percakapan Kitanya Kanu Ya Mohon Siap Siap Kamu Katakan Nenu Kamari Mohon Mohon Atur Nuhon Bapak Assalamualaikum 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 Ya Bu Dilep saja ya Ya